Hai teman-teman di video kali ini disini kita akan coba update teman-teman ya untuk Poco launcher ya kita akan coba nih setelah kita coba pakai file backup ya untuk munculin pet icon seperti ini dan super widget juga temen-temen nah model kayak gini kita akan coba update ya apakah nanti dia akan hilang kereset atau enggak guys ya dan gimana performanya nanti apakah ada fitur baru atau tidak nah disini kita coba lihat dulu untuk versi yang saat ini saya pakai Poco loncernya ini versi 7584 guys 7584 ya kalau kita coba lihat di pengaturan dia seperti ini susunan layarnya bisa 4x7 guys ya kemudian untuk tampilkan teks ini bisa dihapus juga ya ada sini untuk kecepatan animasinya saya pakai santai guys ya santui disini ya Oke langsung aja disini kita coba update ke versi terbaru guys ya nanti temen-temen tinggal download aja saya sertakan seperti biasa di deskripsi ya nih Poco launchernya langsung saja kita coba install guys ya update semoga enggak ada terjadi masalah dan lainnya guys ya nah ini ke versi 7590 ya guys ya kita coba lihat nah ini dia sudah temen-temen aman semuanya di checklist ya lolos tes keamanan kita langsung saja keluar disini guys Oke kita coba lihat Oke ya di sini untuk emm pet widget kemudian juga disini untuk super eh ikonnya juga aman guys ya Nah untuk mengganti ini juga bisa nih ya super folder ya oke aman guys ya tuh kemudian kalau kita coba lihat untuk di widgetnya seperti apa Oke widgetnya masih tampilan lama guys ya sudah bukan yang terbaru nih ya ini masih versi lama Nah kalau kita coba lihat dipok di Xiaomi 13D maaf guys ya di Xiaomi 13D kita coba lihat dia sudah mulai tampilan baru kayak gini guys nah ini masih versi lama tuh ya padahal di Poco F3 ini dia sudah pakai Hyper OS ya jadi seperti ini tampilannya kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan setting di sini teman-teman tentang ya dia sudah ke versi terbaru 7590 kemudian di sini kita pakai santai ya Nah kemudian teman-teman di sini apakah ada bug di recent aplikasinya kita coba lihat dulu recent aplikasi Hai aman guys ya recent aplikasi bisa kebuka disini juga saya tanpa mengaktifkan indikatornya ya indikator dari gesture ya guys ya Nah ini navigasi saya menggunakan gesture atau gerakan ya di sini vertikal juga kemudian kalau kita coba ketuk layar dua kali di sini dengan laci aplikasi ini klasik ya atau tanpa laci aplikasi guys kemudian untuk sembunyikan aplikasi ini kita coba lihat biasanya kan tarik seperti ini ya tetap dia akan muncul gitu ya tetap dia akan muncul dari pinggir kalau ini enggak guys nah disini kita coba lihat dulu di security nya guys ya di bawah padahal disini sudah masuk ke Hyper OS nah sembunyikan aplikasi ada guys disini aplikasi tersembunyi atau sembunyikan aplikasi ya jadi nanti teman-teman kalau misalkan ya dengan cara seperti ini tarik kiri ke bawah seperti contoh yang ada di Poco X3 NFC nih nah ini tarik seperti ini dia muncul untuk mengunci aplikasi guys nih ya kalau nggak salah ini saya aktifin apa enggak ya kayaknya enggak saya aktifin guys untuk di Poco X3 NFC kita coba lihat dulu masuk ke security ya Hai terlihat di bawah tuh sembunyikan aplikasi di sini kagak ada kita coba lihat ke setting kemudian ke bagian aplikasi nah disini teman-teman ya bisa dilihat ada kunci aplikasi perizinan aplikasi ganda nah seperti ini guys nah ini kalau nggak salah sih di sini untuk ininya ya versi Poco launcher nya ini 7582 guys 7582 oke ya seperti itu jadi nggak ada di sini harusnya sih bisa ini teman-teman ya tinggal kita tarik dari kiri ke kanan ya ini bisa jadi masalah dari ini tuh ini gimana jadi nggak bisa ini gitu guys ya sembunyikan aplikasi ini seperti itu ya jadi ada pengaruhnya di Poco launcher ya gitu dan juga security nanti di situ ngaruh juga untuk fitur sembunyikan aplikasi Nah jadi di sini dia untuk fitur sembunyikan aplikasi kita bisa akses di sini guys sini kemudian kita tarik ke atas ada sembunyikan aplikasi-aplikasi mana yang ingin di sembunyikan kita coba lihat foto nah caranya seperti ini guys untuk membuka aplikasi tersembunyinya nah kita mengerti aja kita coba teman-teman ya Nah sembunyikan aplikasi tuh guys tuh gitu ya tinggal miring gini ya ada yang ke atas gini atau ke bawah dan ini miring seperti ini gitu ya ini untuk fitur aplikasi tersembunyi gitu guys ya Bang itu versi berapa untuk security nya nih untuk security nya saya coba perlihatan pada teman-teman ini menggunakan versi 8.9.3 ekor 1.1 guys Nah kalau misalkan ada teman-teman penasaran dan ingin coba bisa gunakan versi yang ini 8.9.3 ini di Poco F3 itu bisa guys gitu ya Oke semoga jelas disini teman-teman untuk tipsnya nih update Poco launcher versi terbaru temen-temen seperti itu aja mungkin ya semoga informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di tips trik dan juga update selanjutnya guys mantap selamat menikmati selamat menikmati